Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang kedaraan listrik Salah satunya yaitu electric boat atau e-boat Gagasan dari PLN dengan bekerja sama dengan IKM Booth pada normalnya terbuat dari fiber berbahan serat alami Lalu diolah secara kimiawi sehingga bisa dicetak, bisa membentuk seperti ini Fiber ini sifatnya ringan dan mudah mengapung Dan biasanya fiber ini atau boot ini digerakkan menggunakan penggerak di belakang ini Mesin penggerak ini berbahan bakar fosil Dan kedepannya, boot ini akan bergerak menggunakan elektrik Jadi di sini Jadi PLN menggagas tentang kendaraan listrik Salah satunya boot e-boot ini Seperti ini tampilannya Pastinya kalau kendaraan listrik itu harus membawa sebuah baterai Biasanya baterainya dibawa seperti ini Atau diletakkan bagian depan Dan harusnya lebih ramah lingkungan sih Apabila baterainya habis Atau listriknya tidak mengangkat Bisa menggunakan cara manual Yaitu menggunakan dayung Boot ini tetap mengapung Dibandingkan kapal biasa Kapal boot ini bisa lebih cepat speednya Jadi PLN melalui program CSR Membantu industri kecil menengah GNTB Menciptakan perawal listrik atau e-boot Untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut Biasanya untuk menanggulangi kelangkaan bahan bakar Karena bahan bakar itu harus didistribusikan Menggunakan kapal Menggunakan biaya yang lebih tinggi Sedangkan listrik ini bisa menggunakan solar panel Sehingga bisa tersupply atau di-charge Menggunakan listrik dari solar panel tersebut Jadi melalui program TJSL PLN memberikan bantuan sekitar 500 juta Untuk modal pembuatan e-boot ini Dan e-boot ini akan diisi di SPKLU Yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum Untuk saat ini SPKLU sudah tersedia di Masing-masing kantor PLN Untuk mengecas kendaraan mobil listrik Maupun kendaraan motor listrik Dan biayanya bisa lebih murah dibandingkan harga bahan bakar fosil Jadi untuk mengisi e-boot ini Bisa Menggunakan daya Yaitu listrik 1 fasa Maupun 3 fasa dengan daya minimal 7700 V Karena baterainya begitu besar Membutuhkan daya yang tinggi juga Untuk mengisi Dan sudah dilengkapi dengan Fitur wireless Apa? Wireless smart key ya Namun untuk kapal sendiri Siapa sih yang ingin mencuri kapal? Kan tidak semuanya bisa mengendari sebuah kapal Dan ada auto balancing atau self balancing Ini untuk menyeimbangkan kapal Supaya tetap seimbang Dan ada juga black box Ini mungkin untuk mengetahui siapa pemakai kapal tersebut Percakapannya apa saja Arah cruisingnya kemana saja Melalui GPS lalu disimpan di black box Tentu saja Listrik ini lebih murah Lebih ramah lingkungan Dan mudah didistribusikannya Dibandingkan dengan penggunaan minyak Namun kerugiannya Saat ini Listrik itu sendiri masih sebagian besar Diproduksi Menggunakan batu bara Karena Kosnya lebih murah Namun Kerusakan lingkungan masih sangat tinggi Jadi bisa lebih 5 kali lebih hemat Dibandingkan menggunakan minyak Baterainya itu sendiri Berjumlah 10 box Masing-masing memiliki 15 cell Dan kapasitas total 96 volt 500 ampere hour Jadi bisa digunakan Cruising Sekitar 2 jam di laut Berarti ini sementara Masih untuk Jarak-jarak pendek saja Karena 2 jam di laut Dan mendukung Proses pengisian daya Waktu 2 jam Dengan mekanisme fast charging Itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar berita Electric boot Gagasan dari PLN ini Program CSPLN Membuat electric boot Untuk saudara kita yang berada di wilayah timur Salah satunya NTT Seperti ini tampilannya Tidak menimbulkan polusi Namun mungkin nanti Baterai dari Si kapal ini Apabila sudah life cycle Sudah habis Tentu saja harus di recycle Dan kedepannya diharapkan Bisa menggunakan bahan-bahannya Ramah lingkungan Sekian informasi saya Seputar electric boot ini Apabila ada pertanyaan Atau ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh